Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan kurniawan di channel teknisi asal jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara memperbaiki pompa air yang bocor ya teman-teman sambil berjalannya video ini saya akan menyapa dulu teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan bagi teman-teman yang baru gabung Terima kasih sudah men-support channel saya dengan cara subscribe like and share dan tentunya jangan lupa Nyalakan loncengnya ya teman-teman Oke kalau sudah kita lanjut ke videonya oke ya teman-teman di video ini saya sudah siapkan pompanya yang sekarang lagi saya bongkar jadi kendalanya pompa air ini tuh bocor kita akan cek penyebab kebocorannya apa jadi simak terus ya teman-teman videonya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semuanya pertama-tama saya buka dulu baut-bautnya antara pompa dan yang area depan ya teman-teman oke selamat menikmati video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang kita buka baut yang depan yang pengencang impeller pakai kunci 13 jangan lupa juga itu yang belakang cover buat pen atau baling-balingnya dibuka juga sekalian buat menahan oke teman-teman dan nanti untuk mengetes putarannya ya teman-teman kalau ditahan di baling-baling tidak bisa pakai obeng-baling pakai obeng saja yang di depan ya teman-teman tapi perhatikan yang terlalu dipaksakan takutnya impellernya bengkok kira-kira aja teman-teman di belakang ini ada mekan-teman di belakang impeller ini ada mekanik sil biasanya penyebab kebocorannya itu mekanik silnya sudah aus jadi dia tidak bisa menahan air yang mengalir oke ya teman-teman si impeller sudah kebuka kita akan coba saya akan keluarkan mekanik silnya oke 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 ini dia teman-teman penyebab pompa air itu bocor biasanya ini mekanik silnya ya ini yang mekanik sil ruksak jadi si karbonnya itu udah habis nah ini yang baru ya masih tebal Oke kita sekarang akan pasang dan perhatikan temen-temen kalau bisa sih pemasangannya dikasih geris dulu biar si silnya itu tidak ruksak Hai rea Hai tut salah satu trik untuk masang mekanik sil Hai biar awet juga nantinya Hai Oke teman-teman Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati